Sikorsky, sebuah perusahaan Lockheed Martin dan Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA, telah berhasil menguji helikopter Black Hawk otonom tanpa pilot yang terbang secara mandiri untuk melakukan pengiriman kargo, operasi penyelamatan, dan operasi misi. Sikorsky bermitra dengan DARPA untuk mengembangkan teknologi otonom yang akan meningkatkan keselamatan dan efisiensi pesawat. Uji terbang dilakukan pada tanggal 12, 14, dan 18 Oktober sebagai bagian dari Eksperimen Project Convergence 2022 atau PC-22 Angkatan Darat Amerika Serikat. Penerbangan tersebut menunjukkan bagaimana helikopter suatu hari nanti dapat menerbangkan misi komplek dalam mode pengurangan awak atau otonom. Hal ini akan memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada komandan Angkatan Darat dan penerbang dalam menentukan kapan pesawat dan pilot digunakan, terutama pada jarak pandang terbatas atau lingkungan pertempuran yang diperebutkan. Pengembangan teknologi otonom secara eksponensial akan meningkatkan keselamatan penerbangan dan efisiensi pesawat. Sistem otonom Sikorsky dikenal sebagai teknologi metrik membentuk inti dari proyek ALIAS atau Air Crew Labor Incorporate Automation System. ALIAS adalah arsitektur otomatisasi yang fleksibel yang memungkinkan operasi otonom yang lebih sederhana. Dengan berkurangnya beban kerja, pilot dapat fokus pada manajemen misi alih-alih mekanika. Kombinasi unik dari software dan hardware ini membuat terbang menjadi lebih cerdas dan lebih aman. Program ALIAS telah memanfaatkan kemajuan yang cukup besar dalam sistem otomasi pesawat selama 50 tahun terakhir. Teknologi ini lahir untuk mengelola interface yang rumit menjadi sangat mudah dalam merespon situasi yang tidak terduga. ALIAS bertujuan untuk mendukung pelaksanaan seluruh misi, mulai dari lepas landas hingga mendarat, termasuk menangani peristiwa darurat secara mandiri seperti kegagalan sistem pesawat. Sistem ALIAS atau lebih dikenal sebagai teknologi metrik memungkinkan kemampuan bertahan di lingkungan keamanan abad ke-21 dengan tempo tinggi dan ancaman tinggi di mana helikopter Black Hawk beroperasi. Teknologi avionik digital paling mutakhir memberikan kesadaran situasional dan interoperabilitas. Black Hawk akan dapat memanfaatkan informasi yang diterima dari lokasinya dengan menggunakan teknologi AI yang dipasok oleh sistem kecerdasan buatan Nvidia. Sebagai kendaraan otonom, Black Hawk akan dibekali sensor defensif dan sensor ofensif dengan beragam skenario serangan. Sistem kendali digital dipadukan dengan sistem kemodi fly-by-wire membuat kontrol penerbangan jauh lebih responsif saat dikendalikan dari ruang operator jarak jauh. Ditenagai dua mesin turboshaft General Electric T700JE701CD yang diupgrade masing-masing berdaya 1890 SHP yang dengan mudah menangani helikopter dengan bobot maksimum 9.979 kg. Kemampuan serangannya akan dibekali dengan senapan mesin M240, minigan M134, meriam gutling KAU-19, Black Hawk juga dibekali dengan senjata berat seperti roket 70mm Hydra, sebuah roket terarah baik dalam pot 7 tabung atau 19 tabung, membawa hingga 4 rudal udara ke darat berpemandu laser HGM-114 Hellfire atau 2 rudal udara ke udara pencari panas IM-92 Stinger per headpoint. Masih ada berbagai kombinasi persenjataan lain yang mudah diadaptasi oleh Black Hawk otonom. Selama gateway teknologi PC-22, tim Sikorsky dan DARPA menunjukkan bagaimana helikopter Black Hawk yang dipiloti secara opsional tanpa manusia di dalamnya dapat mengirimkan produk darah dalam jumlah besar tanpa cedera dengan terbang rendah dan cepat di atas permukaan tanah menggunakan medan yang ada untuk berkamuflase, memasok pasukan dengan beban eksternal dan mengubah rute di tengah penerbangan untuk mengevakuasi korban. Saat memulai demonstrasi penerbangan, pilot menerbangkan dan mendaratkan pesawat Black Hawk kemudian mengaktifkan sistem metrik untuk memberikan kendali penuh pada komputer penerbangan. Ada 2 misi kritis yang diujucobakan pada Black Hawk otonom. Pertama, helikopter melakukan misi pasokan medis high endurance. Pesawat Black Hawk terbang sejauh 83 mil sambil memuat 400 unit darah asli dan simulasi dengan total berat 500 pond. Saat mencapai 40 mil dari titik lepas landas awalnya, helikopter turun ke lembah serendah 200 kaki di atas permukaan tanah dengan kecepatan 100 knot. Misi yang kedua, helikopter melakukan pengiriman kargo dan evakuasi korban dalam misi gabungan. Helikopter lepas landas dengan beban eksternal seberat 1.300 kg yang dipasang pada gendongan setinggi 40 kaki. Lalu terbang dengan kecepatan 100 knot selama 30 menit menuju zona pendaratan yang ditentukan. Saat dalam penerbangan, helikopter dialihkan, mensimulasikan skenario di mana ancaman perlu dinetralkan di dekat lokasi pendaratan utama. Sikorsky mendemonstrasikan bagaimana seorang operator darat dengan radio dan tablet yang aman dapat mengendalikan helikopter tanpa awak, memerintahkannya untuk melepas beban selempangnya, kemudian mendarat untuk mengevakuasi korban dari lokasi terdekat. Setelah boneka manekin ditandu ke dalam kabin, operator darat meluncurkan helikopter. Selama perjalanan pulang, alat pemantau kesehatan Bedok yang terintegrasi dengan sistem komunikasi helikopter menyampaikan tanda-tanda vital pasien secara real-time ke tim medis di darat. Demonstrasi PC-22 adalah rangkaian kedua penerbangan Black Hawk Otonom tahun ini. Sikorsky dan DARPA akan terus bekerja menuju transisi teknologi ini untuk operasi militer, seperti dukungan dan operasi awak udara, logistik dan pasokan medis, evakuasi korban, dan aplikasi komersial seperti pemadam kebakaran, kargo, atau mobilitas udara perkotaan. Doktrin militer Amerika yang fokus pada supremasi udara berusaha meningkatkan kualitas helikopternya di masa depan dengan proyek Devian X dan Rider X yang akan dibekali teknologi otonom seperti Black Hawk. Oke kawan-kawan, demikian. Terima kasih.